Ratusan warga dan makmak di kecamatan Binuang, Polewali, Mandar, Sulawesi Barat memblokade ases jalan masuk ke tempat pembuangan sampah akhir. Mereka menilai TPA setempat melakukan pencemaran lingkungan. Makmak dan warga tak henti-hentinya menyuarakan protes mereka kepada truk pengangkut sampah yang menuju ke TPA di desa mereka di Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Warga setempat mengaku sangat terdampak limbah akibat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh TPA yang tidak memenuhi standar kelayakan. Aksi protes warga terhadap kehadiran TPA Amola di desa mereka sudah berlangsung sejak tiga tahun terakhir. Namun kali ini, masyarakat sudah geram dan memblokade jalan dengan kayu dan batu. Meski sempat ditutup oleh bupati, TPA kembali dibuka oleh pemerintah setempat. Warga resah bawa busuk masuk ke permukiman dan membuat air di pertanian tercemar. Meski mendapat penolakan warga, namun pemerintah daerah hingga kini bingung mencari tempat relokasi TPA baru untuk menampung ribuan kubik sampah di Polewali, Mandar perharinya. Edi Junaidi melaporkan di Polewali, Mandar, Sulawesi Barat.